Intro Kecelakaan terjadi di Kelurahan Empagai, Kecematan Watasidenreng, Kebupaten Sidrap yang mengakibatkan satu pengendara sepeda motor meninggal dunia. Kecelakaan melibatkan iring-iringan rombongan pengantin dan juga sepeda motor. Adapun kronologi kejadian bermula saat berada di Jalan Poros Sidrap, Wajo, Kelurahan Empagai, Kecematan Watasidenreng, Kebupaten Sidrap sebelum melintas di depan puskes Mas Empagai. Pengendara mobil Pajero berusaha menyalip kendaraan berupa mobil pickup warna hitam yang bergerak searah dari arah barat ke timur melalui lajur kanan. Namun pada saat akan kembali ke lajur kiri, kemudian dari arah berlawanan, muncul pengendara motor jenis Honda Scoopy berplat DP3546ST bergerak dari arah timur ke barat. Kemudian bertabrakan pada bagian sudut kanan mobil Mitsubishi Pajero Sport berplat DP999AF yang dikemudikan SB. Sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan pengendara roda 2 berinisial D sempat terbentur pada kaca depan mobil kemudian terlempar ke bahu jalan sebelah selatan. Akibat dari kejadian tersebut, pengendara motor jenis Honda Scoopy berplat DP3546ST mengalami luka yang cukup serius dan meninggal di lokasi TKP. Saat ini kejadian tersebut sudah ditangani unit laka lantas Pol Residrab. Ada pun pasal yang disangkakan pasal 3.10 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Jadi kejadian kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan salah satu korban pengemudi kendaraan roda 2 mengalami meninggal dunia. Ini terjadi pada hari Senin tanggal 25 Desember tahun 2023 sekitar pukul 14.30 tepatnya di Jalan Poros, Sengkang, Sibra di mana rangkaian mobil sebanyak kurang lebih 5 kendaraan melakukan pengawalan dan kemudian juga mengangkut beberapa warga masyarakat yang akan menuju ke lokasi acara pengantinya dan wilayah kecematan Bitu Riawa. Dan kemudian pada saat tiba di TKP, hendak mendahului salah satu kendaraan mobil yang ada di depannya sehingga menyenggol kendaraan roda 2 yang berlawanan arus sehingga mengakibatkan kendaraan roda 2 terpental dan kemudian satu korban mengalami meninggal dunia di lokasi kejadian. Saat ini sudah ditangani oleh personil lalu lintas dan kemudian ada pun untuk para mukni yang kita amankan berupa satu unit kendaraan roda 4 mobil dan kemudian satu unit kendaraan roda 2 berikut dengan dua STNK baik STNK untuk kendaraan roda 4 mobil termasuk 3 STNK untuk kendaraan roda 2 berikut dengan SIM kita amankan dan kemudian saat ini dalam proses penyidikan dari pihak lalu lintas ada pun untuk pasal yang dipersanggakan adalah pasal 310 undang-undang lalu lintas sangkutan jalan dengan acapan hukuman kurang lebih 6 tahun penjaga. Dari Kecematan Watasidenreng, Kabupaten Sidrap, Erwin Parolai mengabarkan.